kemudian dian pun menegaskan kepada tias kalau dirinya gak akan pernah kembali ke honey titik dan melihat dian berkata seperti itu tentu saja tias pun jadi semakin bingung dia harus gimana dan ketika suasana bener-bener lagi bikin darting tiba-tiba aura muncul dan langsung memanggil mama tias memeluk tias bisa ada disini dan melihat kedatangan aura bersama dengan pisar nih tentu saja tias itu pun kaget banget bener-bener gak menyangka aura tiba-tiba datang udah kangen banget pengen ketemu kemudian pisar nih pun mengatakan kalau aura itu udah kangen banget makanya langsung datang kesini dan tias dian yang lagi marahan akhirnya bingung banget ya karena gak mungkin juga akan melanjutkan kemarahan di hadapan aura dan mereka semuanya pun duduk bareng tetapi disini tias itu masih penasaran apakah honey bener-bener mengizinkan aura untuk menemui dirinya iya kok bener-bener banget dengan polosnya pisar nih pun mengatakan iya bener bahkan tadi aura sendiri yang delfon mama honey naun auranya sendiri yang minta izin tetapi tentu saja disini tias dan juga dian itu masih rada-rada keheranan kok tumben banget gitu ya kok dibulehin gitu ya kemudian terlihat ya disini wajahnya tias itu langsung berubah seperti ini dia tuh sepertinya lagi mikir keras ya per hal ini honey lagi gak mau diganggu kemudian pisar nih pun mengatakan mungkin mbak honey nya itu lagi gak mau diganggu makanya membiarkan aura pergi nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan tetapi tentu saja seneng banget ya pada akhirnya aura datang sehingga pertikaian atau persetruan antara tias dan juga dian gak berlanjut nah tentunya pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan gugu coba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye